Oh wow it's a beauty video Ding! Hola, Gabby, 다시 to me Yauhiri dan I'm back with another video for you guys dan di video kali ini aku akan membandingkan product high-end dan product drugstore dan klo misalnya kalian lihat disini ini adalah hasilnya ya sebelah sini adalah high-end dan sebelah sini adalah drugstore. Kalian penasaran kan? Ya kan? Ya dong, ya. Ya udah. So, let's just move on to me applying the makeup. Alright guys, jadi seperti yang aku bilang di Hello Video, aku pengen ngetes nih ya, between the high-end and then the drugstore. High-end akan aku pake di sebelah sini dan drugstore akan aku pake di sebelah sini. Oke. Jadi, untuk di bagian high-end, disini aku akan menggunakan primer dari Benefit yang professional. Dan untuk si drugstore, aku pake yang ini, the very famous Baby Skin Pore Eraser. Dua-duanya ini adalah tipikal primer yang emang, apa ya, pore filling. Yang professional yang biru ini, dia itu lebih hydrating ke kulit. Oke. Aku akan konsentrasiin di bagian poli-poli gede aku, yaitu di bagian sini nih dan di bagian sini. And moving on to the drugstore, aku akan pake yang Baby Skin. Dia itu lebih bening, right? Conan katanya, pada zaman dahulu kala, si professional dan Baby Skin ini itu head-to-head banget. Bener-bener kayak duk. Tapi bedanya adalah si Baby Skin ini, I don't know, I feel like it almost has a got gasoline smell. Sedangkan ini tidak ada smell-nya sama sekali, no particular smell at all. Oke, sudah selesai. The foundation untuk high-end, disini aku akan menggunakan Urban Decay Steadicade, oke? And for this one, I'm going to do Fit Me. Dan aku pake sponge aja and just applied it. Nah ini, untuk foundation sendiri, aku pake di warna 51WY. Forehead. Oke, there we go. Udah separoh dipakein. This is the difference. And then, moving on to Fit Me. And I'm going to apply it. Warnanya bener-bener 11-12, gak sih, nih? Kayak, I know it's a little bit lighter di sebelah sini, but, like, let's see after we apply it, alright? There we go. Untuk coverage, surprisingly, Fit Me has a lower coverage than the Urban Decay. Aku kira Fit Me bakalan lebih kayak full coverage gitu loh. I like this color more than this one. Yang ini buat aku kayak agak terlalu keputihan, jujur. I like this one better karena dia lebih pas sama si kulitnya aku. Right, there we go. Sebelah-sebelah, this is the difference. Yang ini adalah Urban Decay Stay Naked. Dan yang sebelah sini adalah Maybelline Fit Me. And, yang sebelah sini, yang Fit Me, aku menggunakan warna 228 Soft Tan. Untuk kayak ke-met dan ke-tidak-metannya, baru kita buka She, ini. She Piggy. Oke, that's interesting. Yang Stay Naked, I can see it has a little bit of creasing dilihat dari dekat, keduanya tuh kayak gak ada yang nge-clogging pores. But, I can see I already have like little crease. Ada crease-nya di bawah mata. untuk yang bagian high-end. Just true. that's the take. And moving on to the concealer. Sebelah sini, aku akan pakai concealer Stay Naked yang dari Urban Decay dan dari sini Maybelline Fit Me. Ini udah lama banget. Gak lama banget juga sih. Ini yang sering aku pakai. Maybelline Fit Me yang medium. And, let's just apply it. High-end sebelah sini. Right? Di sebelah sini. Nah, yang ini aplikatornya tuh agak beda ya daripada biasanya. Ini tuh ada melengkungnya gitu. Kalau yang ini seperti aplikator biasa aja. Almost like a liquid lip aplikator. Aku berharap dia tuh warna muka tuh agak nyimbang ya kan. That's just blended. Right? Aku akan nge-judge untuk di bagian bawah mata ya. Untuk kayak tekstur dan konsistensi. Soalnya, kalau misalnya di sini aku blend, dia akan ke-blend secara naturalnya keduanya. Apalagi di sini. Soalnya yang di area tengah sini karena dia nge-gabung di side. Oke, yang di sebelah sini yang high-end Urban Decay Stay Naked Concealer. Di sebelah sini Maybelline. Fit me. Medium. Sebelah sini jauh lebih brightening. And like evening out, like cancelling out the darkness. That's quite... I'm quite impressed. Yang ini lebih cerah daripada yang ini. Aku bisa lihat yang sebelah sini jauh lebih matte daripada sini. Yang di sini tuh ada radiant-nya gitu. Like a skin-like texture-nya tuh ada banget di sini present banget. Nah, untuk powder sekarang di sebelah sini aku akan pake Urban Decay Stay Naked dan di sebelah sini adalah Fit Me Powder. Oke, yang ini warna 51NN dan yang ini adalah yang warna Warm Nude. I don't know, this range fits me better karena emang lebih gelap. Yang ini tuh yang lebih pengen kayak one level, half level lebih terang. Pake powder-nya dulu di bawah mata. Here as well. Sisanya keluar. Dan yang sebelah sini aku akan ganti. Brush. Alright. Nah, yang ini dia tuh jauh lebih kering powder-nya. Kerasa banget. Yang tadi itu powder-nya masih agak kayak ada lembabnya yang ini tuh super kering banget. Namanya juga kayak range yang matte ya. So, what do you actually expect? What do you actually expect? Complexion. Sebelah sini high-end, sebelah sini drugstore and this one is the powder layer. Fit Me. aku akan lihat perbedaannya bener kan. Yang sebelah sini jauh lebih matte dan kelihatan poryaku lebih prominent di sebelah sininya. Ada teksturnya sedikit but not that bad. Kadang kita udah pake kayak pore filler gitu. pas sini dia tuh ada radiance-nya gitu loh untuk si powder-nya. Jadi gak totally matte. It's still like ada ada shin-nya just a little bit gitu. Kayak ada gitu. Agak glisten sedikit. Dan sebelum kita move on ke makeup yang lain aku akan menggunakan setting spray. of course yang di Urban Decay All Nighter dan yang ini untuk drugstore yang aku pilih makeover yang power stay, fix, and matte. Dua-duanya kayak matte kind of setting spray. Aku akan taruh ini supaya gak penuh. Sebelah sini aku akan pake yang ini. Dari kekuatan spray-nya agak beda. Yang ini nyemprotin lebih banyak dan kayak lebih one directional yang ini tuh lebih nyebar. itu perbedaan deh. So, sambil aku nunggu ini kering and then moving on to the other makeup please post the video if you want get your drink and let's move on to the verdict. Oke? Dan juga kayak shot after the end of the day. That makes sense. Yes. That makes sense. Alright guys. So, itu adalah aku mengaplikasikan makeup. Seperti yang aku sudah bilang sebelah sini adalah high-end dan sebelah sini adalah dragstore. Sekarang itu kayaknya sudah almost orosu jam dari aku pasang makeup ini karena aku bikin video swatch dulu. Video swatch apa sih? Ini dia. Gitu ya. Ini adalah produk second date beauty dan aku nge-swatch semua warnanya. If you want to check out that video, please click right here or right here. Dimanapun akan pop up dan aku juga link di bawah. Right. Sekarang what I can say setelah satu jam ya dan aku juga udah ngomong banyak gitu ya of course I do swatches video I still review talk a lot ngomongnya banyak banget dan untuk crackiness I can say that it is on par almost kecuali sebelah sini oke oke I can see I can see I can see sebelah sini sedikit crack ya sudah mulai melihat kayak the crack shone through dan seperti yang aku bilang di awal sebelah sini kan emang udah crack dari awal tapi setelah pake concealer actually dia meredam cracknya gitu ya foundationnya justru dibantu sama concealer menurut aku karena dia cracknya disini sudah menghilang wow that is mind-boggling tadi kan aku bilang bahwa sebelah sini tuh lebih radiant yang sebelah sini lebih matte tapi aku melihat disini itu agak lebih radiant daripada yang sebelah sini cool yang belum aku sebut adalah setelah aku pas aku pakein si makeup yang lain seperti face makeup sebelah sini tadi tuh agak lebih patchy oke pada saat pengaplikasian nah dibandingkan yang ini gitu cuman aku udah ngeblend banget mencoba ngeblend si concealer-nya eh concealer si contour-nya dari yang sebelah sini and it looks quite okay you just need to put a little bit of effort i can say that setelah aku nge-swatch like it handle quite well malah yang sebelah sini it handle kayak ngerap apa segala macem kalian tau lah ya aktivitas nge-swatch kayak gimana gitu ya menggunakan produk dihapus lagi dihapus lagi dihapus lagi yang ini dia lebih tahan i don't know how di bagian bibir luar sini agak sedikit creasing yang bagian sininya padahal aku ngelapnya sama-sama aja gitu presurnya gitu ya i didn't even put mine into it kedua muka aku kelihatan imbang agak cerah sedikit disini aku ngeliat dari viewfinder just a tiny bit but it doesn't look that different so it's okay for me to go out and see the day ya kan and i'm gonna do that dan selanjutnya akan aku check it lagi abis ini akhirnya pulang wow so final i'm back udah pulang ke rumah dan sekarang udah jam 2, 3 3, 4 aku baru selesai kerja ke kantor and then abis itu aku pergi makan malam sama temen-temennya aku sama orang-orang mereka tuh kebanyakan suka yang mana they mostly like the high-end side dibandingkan yang fit me fit me dapet 1 vote yang ini dapet 2 tapi kita lihat sekarang how it handle tadi aku selesai udah 12 jam kayaknya aku pake makeup ini karena aku selesai makeupan itu jam 11 siang tadi siang both handle pretty well aku ngeliat yang ini agak lebih bercahaya di kayak not oil it's more like sheen yang keluar gitu ya kayaknya oil sih tapi not that much nah yang ini jauh lebih matte disini melihat sedikit crack di bagian signifikansi oke but this one don't have crack that's weird eyeliner-nya aku karena aku ketawa-ketawaan kan tadi sama temen-temennya aku of course sebelah sini kena but like ratanya tuh sama semuanya rata nice quite cool actually 4 kali makan sebagian mulut udah berantakan i think that's okay udah 4 kali makan gitu ya kayak that's fine right dan untuk kayak gimana ya kayak ketahanan blush-nya i can see that yang ini justru lebih intense dibandingkan yang ini it stays there kalau yang ini udah agak-agak memudah disini tuh masih sama bentukannya kontur masih kayak gini blush masih kayak gini highlight of course udah menghilang lah ya sekali lagi aku akan kasih liat ke kalian yang sebelah sini bagian yang drugstore dan bagian sini yang high-end so ya dari sini kalian bisa tulis di komen box di bawah menurut kalian kayak gimana siapa tau mata aku dan matamu berbeda and let's move on to the closing alright guys jadi itu adalah check-innya aku what do you guys think jujur aku belum tau what do you guys think gimana menurut kalian justru disini adalah pertanyaan aku menurut kalian kalian lebih suka yang mana yang high-end apakah yang drugstore apakah yang mahal lebih bagus apakah yang murah lebih jelek apakah justru kebalikannya I just wanna know from you guys kalo misalnya kalian punya pertanyaan dan komen lebih lanjut lagi please do so tulis aja di komen box di bawah I will be happy to respond to all of your comments gue seneng banget untuk baca dan nge-reply kalian semua it's just my hobby sometimes alright then sekian dari aku thank you so much for watching if you like this kind of video hit the thumbs up and also subscribe to my channel and don't forget to also follow me on another social media under at Minyo Tiga Tiga alright then and I'll see you guys later bye muaah and I'll see you guys next time and I'll see you guys next time